Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya misra bed apa kabar teman-teman semoga sehat-sehat selalu ya Oke pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membersihkan atau melihat saya membersihkan kandang ayam saya dari kotoran-kotoran yang membandal ini ma'amalu bini ya sesukunya segala sesuatu itu dengan tergantung dari niat kita jadi nggak ada pekerjaan yang berat kalau kita niatnya itu ikhlas tulus dan fokus membersihan kotoran ayam ini saya lakukan selama satu minggu dua kali atau tiga hari sekali bayangkan kalau seminggu sekali saya bersihnya enung empuk tuh kotoran ayam kayak nggak panjang lebar karena yang panjang nggak enak dan lebar juga nggak enak langsung aja let's go nah ini dia teman-teman bahan yang saya gunakan proklin seharusnya saya selalu memakai bakelin karena di warung tadi kosong jadi sama aja nih proklin untuk membersihkan atau menghilangkan noda pada pakaian teman-teman bisa untuk kandang ayam sebenarnya proklin ini lebih wangi dari dibanding dengan bakelin untuk caranya seperti ini untuk satu liter air dicampurkan dengan proklin satu bungkus teman-teman harus satu bungkus nah setelah terisi satu bungkus proklin dalam alat semprot lalu kita tambahkan air kita pinuhin teman-teman kita penuhin kalau ini kurang gampang kita bikin lagi teman-teman ukurannya seperti ini juga satu liter air dengan satu bungkus proklin atau bakelin cocok untuk kandang ayam untuk untuk mencegah bakteri dan mencegah datangnya bakteri-bakteri kembali untuk anak ayam juga aman sekali teman-teman tidak ada masalah ayam malah tambah sehat dengan menggunakan ini seminggu tiga kali dapat mengurangi angka kematian pada ayam ini pertama untuk membersihkan tempat kotorannya teman-teman biasanya kan cuman apa namanya kalau dikerokin itu kan cuman bersih doang masih ada bekerak dan masih ada baunya tapi kalau pakai proklin atau bakelin dia jadi wangi jadi bersih seperti baru lagi alas kotorannya teman-teman jadi baru lagi itu lihat biru nah cara yang kedua dengan menyemprotkan seluruh kandang baik di dalam boknya ataupun di kolong kandangnya teman-teman lakukan secara rata ini tidak ada masalah tidak ada efek sampingnya untuk kesehatan ayam yang ada malah akan tambah sehat dan bakteri pun akan terbunuh oleh proklin atau bakelin jika kandang sehat Insya Allah ayam pun akan sehat ternak pun Insya Allah tambah sukses oke teman-teman demikianlah manfaat dari proklin atau bakelin untuk kesehatan ayam untuk kebersihan kandang ayam jangan lupa like subscribe jika bermanfaat lakukan share saya bisa rapat undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol Terima kasih.